Bung, kenapa Hugeng menjadi oposisi Orde Baru? Ya, Hugeng Iman Santoso merupakan sosok polisi jujur yang berani mengungkap kasus-kasus besar yang melibatkan para mafia dan pejabat. Namun, karena keberaniannya ini, justru membuat ia dipecat sebagai kapolri. Dan setelah tidak lagi menjadi kapolri, ia memilih untuk menjadi seorang seniman dan aktif mengisi berbagai acara di televisi dan radio. Bahkan, ia juga aktif mengkritik rezim Orde Baru yang kala itu diwarnai dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal inilah yang membawa Hugeng bergabung dengan lembaga kesadaran berkonstitusi hingga mengeluarkan petisi 50 untuk mengingatkan Presiden Soeharto yang sudah bertindak terlalu jauh. Namun, karena kritikannya ini, justru membuat rezim Orde Baru mencabut hak-hak Hugeng sebagai warga negara. Terima kasih.